Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa mutaba'atihim bilkitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ta'ukubi a'athirhim Dan terus mengikuti jejak-jejak mereka Menelusuri jejak-jejak mereka Supaya jangan sampai mereka menjadi kuat Dan supaya jangan menjadi gangguan lagi ke depan Dan sehingga agama Tuhan bisa tegak dengan kuat Ini adalah merupakan satu anugerah Kelebihan akidah Ideologi terhadap Allah Dalam menghadapi segala perjuangan Jadi Satu Yang bisa kita tarik Mereka perang hanya Membela kepentingan sesaat mereka Tetapi umat Islam Menghadapi perang Karena didorong satu ideologi Akan berbeda Akan berbeda Orang yang melangkah Dengan tujuan yang pasti Tidak akan sama dengan orang yang melangkah Asal melangkah Tidak punya tujuan yang jelas Disini saya ingin mengatakan bahwa Kesabaran seseorang Akan rapuh Kalau cita-citamu Tidak dapat kamu pastikan sejak dini Ketika Langkahmu hanya untuk Mengejar kesenangan-kesenangan sesaat Sebab Kalau orang tujuannya Hanya mencari kesenangan sesaat Menghadapi benturan Sekecil apapun Akan hilang segala harapannya Tapi orang yang didorong oleh Satu ideologi Tujuan yang mulia Maka dia bisa bertahan Bahkan Lebih dari itu Siap nyawa melayang Siap memberikan Segala galanya Itu bedanya Makanya Tentara Regular Dengan tentara yang Irregular Atau kita sebut dengan tentara bayaran Yang dibayar Perang kan banyak tentara bayar Iya Yang kocar kacir itu Tentara bayaran Karena dia tidak pernah Mendapatkan indoktrinasi Yang penting Dapat duit bayaran Tentara bayaran Bisa kok Mau daftarkan juga boleh Perang disana Tadi Uganda Tadi Apa namanya Di Senegal disana Iya Tapi gak ada penangnya ya Dan ketentuan PBB sendiri Dan hukum perang Bahwa Kewajiban negara Memperlakukan dengan Terhormat Semua tentara yang ditangkap Itu tentara yang Regular Tentara bayaran Terserah kamu Mau dibunuh Bunuh aja Iya Kalau tentara yang Regular ya Resmi ada penangnya Nomornya Gak boleh dipukul Gak boleh disiksa Penjara-penjara Bahkan makanannya sendiri juga Diatur Tawan perang itu Diperlakukan Baik-baik Karena mereka bukan penjahat Mereka adalah orang-orang Yang membela Negaranya kok Sampai makanannya pun Ada ketentuannya Protein Hayawannya 200 gram Iya kan Kalorinya sekian Semuanya ada Susunya sekian liter Ada aturannya Gitu Nah makanya Jadi Kembali kepada Pemahaman ini Ini kan Ceritanya kan Ada Orang Islam Yang Keburu Gentar Menghadapi musuh Nah disini Mereka Dididik oleh Al-Quran Supaya Jangan Gentar Takut Sakit Takut luka Mereka juga luka kok Takut mati Mereka juga mati kok Kamu putus kakinya Mereka juga Kakinya Kalau mereka mati Setelah itu apa Gak ada harapan Lebih hanya Kepentingan Fanatisme Kepada Sukunya Gelompoknya Tapi kamu Sebagai orang beriman Ya Ada harapan Ya kan Mendapat imbalan Dari Dari Tuhan Beda Ketika ada tentara Yang seperti itu Karena ideologi besar Bahwa Kalau mati Masuk sorga Dan siap mati Sulit untuk dipatahkan Tentara Jepang itu Hanya berapa orang Kami Kaze itu Tentara bunuh diri itu Siap mati Amerika sudah Kalang kabut Hanya satu orang saja Dia siap terjun Dengan pesawat tempurnya Dengan membawa bom Penedak yang tinggi Masuk ke cerobong Kapal Induk Ribuan orang mati Hanya satu orang Jepang Ya kan Menghadapi Tentara Jepang Yang tidak takut mati Itulah Maka Satu-satu jalan Tidak bisa dihindari Ya mesti dibom nuklir Habislah Hiroshima Nagasaki Selesai Ya tapi itu kan Melanggar kemanusiaan Konon katanya Orang yang ngebom itu Stres Tersiksa dirinya Baru akan jutaan orang mati Membawa siksa Semacam itu Jadi Kembali kepada Akhidah Akhidah itu ideologi Jelas ideologinya Jadi Memang Kesabaran itu Akan Akan kokoh Ketika Berdasarkan pada Satu ideologi Ketika masih ada Harapan Sabar itu Tidak akan bisa Bertahan lama Kalau tidak didukung Dengan adanya harapan Kalau orang Sudah terhadap harapan Akhirnya apa Beli tambang di pasar Untuk apa Itu Sudah harapan Oke Fahuna lika Allahawad Allati ta'lu Fiha Al-Mashaqa Al-Takha Dan juga Bisa kita Cermati bersama Bahwa Dalam peperangan Pasti kita akan Menghadapi Saat-saat Genting Dimana Kesulitan-kesulitan Harus kita Pikul Kadang-kadang Di luar Kemampuan kita Mungkin kita Diterjunkan Di hutan Parasut Yang tidak Dipekali makanan Kita mesti Makan ular Makan kadah Untuk survive Ya kan Mungkin kita Ditangkap musuh Mungkin kita Di Ya zaman dulu Kan belum ada Undang-undang Peperangan Belum ada PBB Ya Kalau zaman dulu Malah Ada beberapa Madhab dalam Islam Yang membolehkan Tawanan Dibunuh Padahal Nabi sendiri Sebelum Ya Seribu Tiga ratus Tahun yang lalu Sebelum ada Undang-undang Perang PBB Nabi sudah Menggariskan Ya Moral perang Itu Tidak boleh Memotong Pohon Perempuan Tidak boleh Disiksa Anak-anak Kecil Tidak boleh Dibunuh Tentara Tawanan Harus Diperlakukan Dengan Baik Sebagai Alat Bergening Untuk Saling Tukar Menukar Tawanan Malah Ketika Perang Benar Menangkan Banyak Yang Dibibaskan Lagi Karena Ngajari Umat Islam Baca Baca Tulis Hanya Satu Imbalanya Satu Orang Tawanan Orang Mekah Itu Ketika Bisa Mengajar Baca Tulis Sama Orang Islam Imbalanya Dibibaskan Artinya Betapa Mahalnya Harga Harga Intelektual Baca Tulis Pada zaman Itu Orang Baca Orang Pintar Zaman Dulu Kita Baru Merdeka Kita Kekurangan Guru SD Siapa Guru SD Mantan Kliwon Mantan Kuhu Yang Baca Tulis Baca Guru SD Dikasih SK Golongan 1A Terus Disekolahkan Lagi Sekolahnya Waktu itu Namanya SGB Sekolah Guru Bawah Nanti Sekolahkan Lagi Bisa Ngajar Di SMP Namanya SGA Sekolah Guru Atas Kemudian Ada lagi SPG Ya kan Apalagi IKIP Dan sebagainya Sekarang udah bubar Semuanya Itu Ya kan Gitu Itu kan Bertahap Jadi artinya Betapa Mahalnya Kemampuan Bisa Baca Tulis Dengan Imbalan Bisa Dipulangkan Kembali Ketanah Airnya Dibibaskan Dari Dari Tahanan Seperti Itu Nah Artinya Bahwa Setiap Kita akan Menghadapi Peperangan Pasti akan Terbayang Dalam pikiran Semua Perancurit Nanti Bagaimana Kalau saya Mati Gimana Istri saya Jadi Janda Anak Saya Jadi Anak Yatim Harta Saya Hidup Saya Melayang Itu Ada Ada Nah Bahkan Mungkin Kita akan Menghadapi Banyak Kesulitan Terbayang Muncul Dalam Pikiran Kita Semacam Itu Kemudian Diluar Kemampuannya Dan Kita juga Terbayang Kita harus Memikul Penderitaan Rasa sakit Kurang makan Terpanah Tertombak Terbacok Kepalanya Dan sebagainya Disitulah Hati kita Jiwa kita Diperlukan Motivasi Diberikan Curahan Curahan Diberikan Semangat Dipanggitkan Kembali Semangat Motivasi Motivasi Artinya Diberikan Semangat Diberikan Motivasi Lalu Datanglah Bantuan Spiritual Itu Kedamaian Dan ketenangan Kepada hati Orang-orang Yang beriman Yang datangnya Bantuan Dari Allah Yang maha penyayang Ini Peperangan Yang terjadi Dalam Perang Frontal Makrokah Maksufah Perang Frontal Ya Mutakafiah Yang kedua Pihak Mempunyai Kekuatan Yang berimbang Bagaimanapun Juga Tidak Mungkin Akan Terjadi Peperangan Ketika Salah Satunya Meyakini Tidak Mungkin Aku bisa Mengalahkan Kapan Perang Terjadi Apabila Kedua Pihak Merasa Aku Mampu Kalau Merasa Kalah Ya Diatur Strateginya Taktiknya Bila Perlu Ya mundur Dulu Bila Perlu Ya Gencata Senjata Dulu Ya kan Sis Fair Itu Perlu Ya Mungkin Bargaining Dulu Mungkin Ditempuh Dengan Jalur Diplomasi Cara-cara Damai Kan Ada Juru Rundingnya Seperti itu Tapi Kalau Kedua-duanya Merasa Sama Kuatnya Terjadilah Perang Nah Seperti itu Tetapi Juga Sering Terjadi Dari Mana Kita Bisa Tahu Bahwa Kita Mampu Mengalahkan Musuh Dari Bagaimana Kita Mengetahui Kekuatan Musuh Dari Mana Kita Mengetahui Kekuatan Musuh Dari Spionase Itu yang Menghitung Berapa Pasukannya Infanterinya Berapa Tank Bajanya Berapa Ya kan Begitu Dihitung Sanggup Sanggup Jalan Tapi Kadang-kadang Ada yang Kepercayaan Yang Gila-gilaan Tanpa Ada Didukung Dengan Data Yang Pasti Karena Kesembungan Yang Melampaui Batas Kemanusiaan Sudah Dikasih Dimasukkan Oleh Bawahan-bawahannya Jangan Maju Dulu Enggak Maju Saking Yakin Itu Selalu Peperangan Kala itu Karena Itung-itungnya Enggak Tepat Seperti Hitler Bulan Menjelang Musim Dingi Bulan September Oktober Dia akan Menyerbu Ke Rusia Kata Para Jendranya Tuan Hitler Sekarang Bulan November Sebentar lagi Turun Selju Sebaiknya Ditunda Saja Tahun Depan Kita Tidak Mampu Menghadapi Perang Rusia Tidak Tidak Terima Ris masukkan rusianya sengaja dipancing Hai pura-pura mengalah itu mereka masuk lagi seolah-olah menang itu maju sampai ke Leningrad sampai di sana turun salju habis ya artinya supply artinya logistiknya sendiri juga macet mau pikir bagaimana semuanya salju maju lagi enggak bisa belum enggak bisa lagi habis tidak ada satu orang pun yang pulang habis disitu mulai kekalahan Hitler itu Iya jadi artinya Hitler melawan Amerika dan Rusia berani hanya kan kita sudah gila kemenangan sih semacam itu kira-kira jadi orang berbuat secara menggila berbuatan gegabah tahawur ceroboh gegabah yang semacam itu itu sering terjadi pada pemimpin-pemimpin yang sudah terkesima dengan keberhasilan-keberhasilannya itu makanya jadi kadang-kadang itu lupa Hai Kiai juga kalau sudah terlalu tenar lupa diri juga sama betul enggak nyungsum akhirnya itu persoalannya kita inginkan diingatkan oleh kita semuanya ini ya kita ambil pelajaran itu aja ya ada pun tentang ideologi besarnya dari kitab ini karena ini kan karangan saya dikutup ya tokoh besar ikhwan muslimin ya kita tidak membaca seperti metode pesantren dan kalau dibaca diakini enggak dong kita kritis ya ya mungkin tradisi macam ini tidak umum di pesantren membaca kitab dikritis itu ya betul enggak bahkan pada umumnya kitab yang dipacakan sudah disakralkan cara bawahnya aja enggak boleh begini kan harus begini dimarang kita dapat kita gitu ya enggak apa-apa saya tidak ngajarin kamu kurang ngajar kok ngajarin kamu kritis aja kok setuju enggak Hai itu Hai lebih lanjut lagi Hai bahwa Hai ma'arokah iya lamu fiha al-mutaqadilun minal fariqain bahwa penderitaan yang harus ditanggung dalam peperangan itu sama 50-50 kedua belah pihak sama menderitanya kok Hai lianakil al-fariqain yah milu silahahu wajukadil karena masing-masing dua dua pihak itu sama-sama bawa senjatanya dan sama-sama perangnya ya kalau tidak membunuh ya terbunuh kan begitu persoalannya Hai apalagi peperangan zaman dulu peperangan konvensional ya face-to-face senjatanya tradisional masih pakai tombak pakai panah pakai pedang yang berhadap-hadap Oh iya makanya seperti yang diceritakan di kitab ini surat apa surat al-anisa ya yang sebelumnya bahwa disitu kan sekalipun di tengah-tengah perang tetap kewajiban sholat tidak boleh di tinggal namanya sholatil khauf itu kan dulu Hai perangnya pakai pedang pakai panah sekarang bisa nge-sholat al-khauf itu nge-pencet kenop kok gimana lagi Oh iya kan masih berlaku ya nggak bisa berlaku selesai itu penting sejarah saja sholat al-khauf itu sholat dalam kondisi perang yang caranya itu barisan di depan sholat di belakang berdiri menjaga bergiliran itu kan dulu sekarang mana mungkin bisa lakukan perang pakai senjata yang sudah Hai semacamnya ya ya melalui phantom melalui miraj sholat yang sudah yang supersonic semacam itu ya yang kecepatannya tiga kali kecepatan dengan suara ya yang kecepatannya itu sudah hilang suaranya baru terdengar itu macam itu ya ya segera ya tinggal secara aja ya sekarang gimana ya udah di jamaah aja ya kan jam aja jamaah-jamaah ya 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 nggak bisa nggak bisa udah nggak bisa tapi sejarah satu kita baca Oh berarti betapa pentingnya ibadah sholat itu di tengah perang tetap tidak boleh ditinggalkan itu aja pelajarannya ya tapi jangan kita praktekan nanti sholat al-khauf lagi pada sholat al-khauf yang nggak bisa dong Hai gitu kira-kira seperti itulah Hai ularubba ma'ata ta'alal usbatil mu'minah fatratun latakunufiha fima'arakatin maksufatin mutakafia mungkin terjadi bagi kelompok orang beriman itu ada satu saat-saat tertentu disitu perangnya tidak frontal dan tidak seimbang walakin al-khaidah la tadakoyal tetapi kaidahnya tidak tidak pernah berubah hal batilu layakunu bi'afiatin abadhan pihak yang batil negara agresor itu tidak dalam keadaan sehat kok ya karena tidak didukung oleh pembela kebenaran mereka hanya mencari keuntungan dunia rapuh sekali psikologinya Hai hatta walaukana galiban sekalipun padahal lumrahnya seperti itu inna hujulaqil alama mindahilihi dia sudah merasa sakit dari dalam diri sendiri ada gangguan psikologis ketika seseorang itu memperjuangkan sesuatu yang tidak diyakininya terjadi pertarungan di dalam diri kita sendiri jadi artinya bahwa Hai ini kan kita tahu ini kondisi geografis peperangan di Madinah ya kan di Mekah padang pasir terhampar perang di padang pasir itu perang frontal Hai tembaga musuh kelihatan ya kan Hai pesawat terbang ya kelihatan rakyat jadi berhadapan frontal di Indonesia Hai di negara yang banyak hutan ya tidak demikian perang kalau kita namanya perang gerilya selimpat-selimpat selimpat-selimpat berbelakang kan begitu soalnya nah makanya kondisi geografis kita sendiri saya yakin tidak mungkin orang bisa mengalahkan Indonesia secepat itu perang frontal ya perang Oktober ya terakhir tahun 73 Oktober antara Arab dan Israel hanya segini hari selesai ketahuan mana yang menang mana yang kalah selesai di Indonesia berlarut ditambah lagi kita banyak pulau Jawa-Jaklukan Sumatera belum Sumatera-Lukan Maluku belum Sulawesi belum iran-irian belum Hai ya jadi ditambah lagi kita punya wilayah dari Sabang sampai Merauke Hai kalau kita lihat di petak gitu di gunting aja Indonesia ini Eropa masih panjang Indonesia lho pada Eropa Hai remunai dari mulai apa ya Spanyol Senegal eh apa Senegal Senegal apa apa Portugal dari Spanyol Portugal Perancis Italia Yunani sampai Cekoslovakia sampai Skandinavia Sampesana Inggris Perancis semua itu masih lebar juga Indonesia kita beda waktunya tiga jam loh dari Sabang Merauke iya jadi tidak semudah itu sebetulnya mah kita bisa jadi negara super power rakyatnya banyak 280 juta daerahnya panjangnya kayak apa waktu tiga jam kepulauannya banyak orangnya pintar-pintar lagi kayak kamu nih iya kan bukan kecerdasan individual kita tidak kalah buktinya setiap olimpiada kita sering menang kok Hai olimpiada fisika sering menang kok matematika segala macam menang kok berarti kan Hai yang tidak hilang tuh kecerdasan kolektif dulu orang itu bangga dengan kecerdasan individual semua orang mengakui bahwa bangsa Yahudi itu kecerdasan individuanya tinggi artinya bahwa semua temuan-temuan teknologi itu ya sampai sekarang pertanian dunia konversi yang dia Isra Hai iya spionasa ya intelijen ya dari Moser ini apalagi iya kan Eropa tetapi dengan munculnya Jepang individual tidak cerdas tapi orang Jepang bisa punya kecerdasan kolektif yang bisa mengungguli kecerdasan individual itu aja persoal aja Hai dan lebih hebat lagi gitu kita jok dulu sebentar suatu hari di pesawat itu ada orang yang Amerika ada orang Jepang ada orang Indonesia kapalnya oleh mesinnya mati nih mati satu mesinnya Hai kata orang Inggris mana obeng mana Google mana kunci kita perbaiki kata Jepangnya nggak ada waktu lagi mana para sekitar terjun saja sekarang selamat ganti kita kadang dunia nanti dong dapat dulu Hai joknya gitu jadi artinya kita untuk mengukur apakah kita punya kecerdasan kolektif Hai kalau di Jepang ada orang bodoh-bodoh bodoh bodoh kumpul pinter semua Hai karena disana mencari apa peran saya apa fungsi saya kalau kita disini kiai pulang kampungnya dipondok nih Hai Hai datang kiai lagi pulang ya di satu kampung ada sepuluh kiai goblok kabe kenapa 10 santri bikin pondok sepuluh Hai dengan dokter saja tidak beda kalau di satu desa ada sepuluh dokter bikin rumah sakit kalau kiai kembali 10 orang bikin pondok sepuluh pondok dengan logika pitik cilik deka kita Hai itu bahasa Indonesia gajah punya orang anak ayam pi apa namanya itik yang kecil itu punya saya daripada ngurusin gajah orang ngurusin pitik saja Hai itulah namanya semacam itu salah satu indikatornya kecerdasan kolektif itu satu tidak berlebut posisi Hai yang diperlukan adalah fungsi sekalipun aku sebagai pentil enggak ada masalah yang penting kepunya posisi harganya berapa pentil Hai 2000 kalau petinya lepas mau berjalan enggak ketika Anda bisa menentukan masa depan Anda punya fungsi yang penting Hai fungsi penting bukan hanya setiru Oke itu salah satunya gitu itu kehilangan ya Allah jadi kesimpulannya orang Indonesia punya kecerdasan tapi kecerdasan individual kok ya Pak Habibie bisa jadi wakil direktur Buingko perusahaan penerbangan Jerman nggak mungkin orang bodoh bisa jadi wakil direktur ya Hai ya yang diam-diam mendesain ya Airbus itu karena bedanya Pak Habibie semuanya Iya bisa gitu dan banyaklah masuknya gitu Hai lanjut semacam itu bahwa Hai inna huyulaq ila alama minda khilihi mintanaku dihi ad-dakhili ada Hai paradoksal yang berkesamuk dalam dirinya takut matinya orang yang tidak dalam kebenaran dalam posisi yang salah yang dia ini bahas ini salah itu ada paradoks di dalam dirinya berkesamuk ya Hai wumin surah iba'atihi ma'abad dan juga bisa terjadi ada konflik kepentingan juga ketika orang itu bersama-sama mesin-mesin punya kepentingan yang berbeda-beda di tengah perjalanan pasti terjadi konflik Hai iya makanya kita ke depan untuk membangun kebersamaan ini pertama-tama langkah pertama adalah persamaan persepsi dulu Hai tanpa di itu kita akan berpisah di tengah jalan Hai iya masalah itu makanya ya indoktrinasi dalam berpolitik berpartai berideologi terpenuh sekali di dalam Torekot juga kan ada tipeat ya ada apa ya fakta integritas ya yang tidak bisa dibohongi itu ada kesetiaan kepada sang pemimpin yang terjadi itu adalah dengan fitrahnya sendiri Hai bohong manusia itu manusia Hai fitranya masih ada setiap orang ketika melakukan kejahatan itu adalah perlawanan dari fitranya sendiri ada teguran jangan kau lakukan ini percaya enggak Hai sekalipun tidak terdengar tapi anda bisa merasakannya kan ketika anda mau melacur bergetar ngelututnya jantungnya berdebar enggak selingat-selinggok beli itu bersalah aja ya wasabilul usbatil mu'minat yahina izin antah tamila walatan har maka satu cara yang harus dilakukan oleh kelompok orang beriman ketika itu ya tidak bisa dihindari bertahanlah jangan sampai semangat meruntuh itu aja Hai wa anta alama annaha inkana taklamu dan juga harus tahu apabila ada kekhawatiran nanti akan merasa kesakitan faanfa inna aduha kadhalika ya musuh juga sama ya Hai akan merasakan juga wal anwa wal alamu anwa'un walqarhu alamun penderitaan kesulitannya bermacam-macam buah disitulah makanya wa tarjuna minallahi mala yajun kamu punya harapan dari Allah sedangkan mereka tidak punya harapan apapun hanya sesaat saja wahadahuwal ala'iza ala'amiqah itulah suatu perasaan yang sangat mendalam wahadahuwa mafrokotori dan inilah suatu persimpangan jalan perbedaan antara kelompok orang yang beriman dan musuh-musuhnya wa kanallahu aliman hakimah ya ya'lamu kaifat ta'talijul masya'ilu filqulub Allah sangat mengetahui apapun yang bergerak di dalam hatimu wa yasifu li nafs mayatibbulaha minal alami walqarah dan Allah juga sudah menjelaskan penderitaan dan kesulitan yang bakal engkau hadapi nanti janganlah berjanji bahwa bi anna lahumul jannah bahwa engkau dijanjikan akan masuk syurga jadi semakin orang itu meyakini ada syurga itu semakin nggak takut ketika membela kebenaran kalau masih takut ya berarti belum yakin dong jadi ketika orang itu yang ada syurga saya yakin engkau pasti tidak akan melakukan kemaksiatan jangan-jangan belum yakin apa iya gitu pengen di syurga nggak? pengen? nah ketika saya melihat Anda tidak tergerak hatinya untuk menolong sesama yang sedang menderita saya curiga jangan-jangan Anda nggak pengen masuk syurga nggak itu kan kesempatan ketika Anda menderita Anda orang menderita Anda orang kebaikan dan jangan melihat beda agama beda warna kulit beda suku nggak ada urusan sesama ke manusia kita bantu itu aja persoalannya jadi ya itulah persoalannya dan kadang-kadang kita sendiri juga kadang-kadang saya nggak ngerti ya orang tuh merasanya aku udah percaya pada belum orang itu sebetulnya belum paham merasanya aku sudah paham saya paling sering ngaji di ibu-ibu ibu-ibu paham bau paham mencapri bian embuh itu gimana enggak tahu ya gimana lagi nah ini kan jadi burung mengatakan itu agar saya kira nanti ada mungkin ada sesi khusus ya apakah kita ini sebab ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu dia tidak tahu yang paling hebat orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia dia tahu ya kalau orang yang tidak tahu dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu ini ditampar harusnya ya kan kalau orang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu diingatkan ya kan gitu Iya jadi kalau yang sudah orangnya goblok tapi nggak paham goblok ya obatnya bisa ditampar aja sekalian gitu ya Oke itu aja mangga silakan